Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kompok 6 akan mempresentasikan mengenai analisa SWOT dalam perspektif manajemen resiko Saya Alivia Nur Fatima dengan name 1910111238 beserta teman-teman saya Yunita Maria Aurora dengan name 191011215 Tasya Permata Putri dengan name 1910111230 Dan tiara shanjari dengan name 1910111231 Apa itu SWOT? SWOT ialah suatu proses perencanaan yang membantu perusahaan mengatasi tantangan Dan menentukan apa yang harus dituju secara keseluruhan Dengan mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis terhadap kekuatan-kekuatan Dan kelemahan-kelemahan suatu perusahaan atau organisasi Serta kesempatan-kesempatan dan ancaman dari lingkungan untuk merumuskan strategi perusahaan Apa saja yang terdapat dalam SWOT? Dalam SWOT terdapat S yaitu strange atau kekuatan Weaknesses atau kelemahan Opportunities atau peluang Serta treat atau ancaman Yang pertama ada strange atau kekuatan Strange merupakan kegiatan suatu perusahaan yang berjalan dengan baik Atau suatu sumber daya yang dapat dikendalikan Dan dapat memberikan keuntungan atau kelebihan dibandingkan dengan yang lainnya Yang kedua ada weakness atau kelemahan Weakness merupakan suatu kegiatan-kegiatan perusahaan Yang tidak berjalan dengan baik atau suatu sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan Tetapi tidak dimiliki yang mana dapat menentukan kelemahan yang ada pada perusahaan Yang ketiga ada opportunities atau peluang Opportunities merupakan suatu peluang atau kesempatan yang terjadi di luar perusahaan Berdain bersifat positif dan bisa dimanfaatkan oleh perusahaan agar semakin berkembangnya suatu perusahaan Yang keempat ada treat atau ancaman Treat merupakan keberadaan suatu ancaman yang mungkin akan dihadapi oleh perusahaan dalam perjalanannya Yang mana hal tersebut dapat menghambat perkembangan dari perusahaan Ancaman itu dapat dilihat dari tingkat keparahan, pengaruhnya, dan kemungkinan terjadinya Tujuan penerapan dan manfaat SWOT Tujuan dari analisis SWOT adalah untuk menemukan aspek-aspek penting dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman di dalam suatu perusahaan Yang mana dari tujuan penerapan tersebut dapat memberikan manfaat bagi suatu perusahaan Sebagai strategi penentu masa depan dalam keberlangsungan bisnis Dan hal itu juga dapat dimanfaatkan oleh para stakeholder untuk mengetahui kondisi faktor internal dan eksternal dari perusahaan Faktor eksternal dalam perspektif SWOT yaitu kekuatan eksternal yang mempengaruhi setiap perusahaan, organisasi, dan individu Biasanya terhubung pada peluang atau ancaman Faktor eksternal biasanya adalah hal-hal yang perusahaan tidak dapat dikendalikan Seperti tren pasar, tren ekonomi, pendanaan, demografi, hubungan dengan pemasok dan mitra, serta peraturan politik, lingkungan, dan ekonomi Selanjutnya ada faktor internal dalam perspektif SWOT Faktor internal ini biasanya faktor yang berasal dari sumber daya dan pengalaman dari suatu perusahaan Biasanya terhubung dengan kekuatan atau kelemahan Nah ini ada 5 faktor internal yang biasanya dipertimbangkan Yang pertama itu ada sumber daya keuangan, mencangkup pendanaan, sumber pendapatan, dan peluang investasi Kemudian ada sumber daya fisik, mencangkup lokasi, fasilitas, dan peralatan Ada juga sumber daya manusia yang mencangkup karyawan, sukaran lawan, dan target audience Kemudian ada akses ke sumber daya alam, merek dagang, parten, dan berkata Dan target ini proses hardware Kemudian ada model analisa SWOT Metode atau model analisis SWOT bisa dianggap sebagai metode analisis yang paling dasar Untuk melihat suatu topik atau permasalahan dari metris yang berbeda Nah itu ada matrix SWOT yang merupakan alat yang penting untuk membantu manager mengembangkan 4 tipe strategi Yaitu tipenya ada SO, strength opportunities, WO, weakness opportunities, ST, strength, treats, dan WT, weakness, treat Kemudian dari 4 tipe strategi yang sudah disebutkan tadi Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi SO Strategi SO ini atau disebut dengan strength opportunities Dia merupakan strategi yang diterapkan berdasarkan dalam pikiran organisasi Yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar besarnya Nah strategi ini memanfaatkan kekuatan agar peluang yang ada bisa dimanfaatkan Menurut strategi WO atau weakness opportunities Itu merupakan strategi yang ditetapkan berdasarkan pemanfaatkan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan dalam organisasi Yang ketiga ada strategi ST, strength, treats Itu merupakan strategi yang ditetapkan berdasarkan kekuatan yang dimiliki organisasi untuk mengatasi ancaman yang terdeteksi Strategi ini itu biasa dikenal dengan istilah strategi diversifikasi atau strategi perbedaan Kemudian ada yang terakhir strategi WT atau weakness, treat Itu merupakan strategi yang diterapkan ke dalam bentuk kegiatan yang bersifat defensif Dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman Sekian dari presentasi kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thanks for watching Bing